Setelah beberapa tahun tinggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934, Cokro Aminoto meninggal dunia dan dimakamkan di kota ini. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno menetapkan sang guru bangsa ini sebagai pahlawan nasional. Meski tak sempat menikmati alam kemerdekaan yang diperjuangkannya, pengaruh dan sumbangan Cokro Aminoto bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri sangat besar.